Pemirsa caleg artis Eko Patrio disebut mempunyai kesempatan besar mendapatkan kursi di DPR RI. Pemilih 2004, Eko Patrio menjadi caleg dari PAN untuk Dapil DKI Jakarta 1 untuk DPR RI. Dan tahun ini 2004 merupakan keempat kalinya Eko Patrio mencalonkan diri di DPR. Tiga kali periode Eko Patrio menjadi anggota legislatif dan duduk di kursi DPR RI. Dan sore ini bergabung bersama kami melalui Sembangan Dari dengan Mas Eko Patrio. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Eko. Ya, Assalamualaikum Mas Andranop, apa kabar? Selamat sore. Saya selalu nampaknya senyumnya lebar sekali, vibes-nya ceria nih. Kayaknya udah pede akan masuk lagi ke Senayan Mas Eko. Perasanya seperti apa nih? Akan kembali di parlemen. Ya, jadi ini selamat menjalankan ibadah puasa juga buat teman-teman semuanya ya. Jadi kalau ditanya perasanya gimana, kembali lagi bahwa ini buat saya justru adalah amanah gitu ya. Tidak perlu dengan harus bagaimana-bagaimana. Ya, artinya kita harus menyebatani lagi kaitan dengan masalah program-program yang harus kita berikan kepada masyarakat, terutama di daerah pemilihan. Lalu juga yang kedua, buat saya ini sih sebenarnya adalah pengabdian jatuhnya. Jadi bukan kerja atau apa, tapi pengabdian gitu ya. Kalau masalah kerja sih lebih baik enak di entertain. Tapi kalau ini pengabdian. Pengabdian artinya adalah bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak, terutama di daerah pemilihan. Tetapi kalau bicara orang banyak, karena fungsi tugas di DPR itu adalah mengawasi kinerja pemerintah, menyusun anggaran, dan juga membuat undang-undang, ya tentunya juga semuanya itu adalah semata-mata untuk masyarakat. Artinya bisa bagi tugas gitu ya Mas Eko ya, antara dunia seniman dengan dunia politik, Anda bisa membagi waktu, kedua-duanya jalan bareng gitu ya. Meskipun harus fokus begitu salah satunya. Gimana Mas? Tapi sekarang, karena udah bicara pengabdian, ya mau tidak mau, diri ini udah harus diwakapkan untuk di Senayan, dalam hari ini ya di Parlemen gitu loh. Karena kerja-kerja Parlemen kan bukan 9 to 5 gitu ya, dari jam 9 pulang jam 5, tetapi juga itu 24 jam ketemu masyarakat, ke daerah pemilihan, penyerap aspirasi, dan sebagainya. Dan juga kerja-kerjanya itu bukan kerja orang ofis gitu. Jadi kalau sekarang ditanya harus berbagi waktu, waktunya sekarang penuh untuk di Parlemen gitu loh. Karena untuk di belakang layar ataupun di layar, sekarang saya udah nggak sama sekali. Ya, Mas Eko, kan banyak nih Mas yang mendaftar, menjadi caleg artis begitu ya, banyak artis yang mendaftarkan diri menjadi caleg, puluhan disebutkan dari 22 nama yang berpotensi masuk ke Senayan. Anda melihatnya ini, kenapa partai politik memilih artis untuk dimajukan ke Pilek, apakah sebagai bentuk vote getter atau bagaimana? Ya, jadi yang pertama, saya berurang kali, saya ngomong ke teman-teman semuanya, termasuk ke masyarakat dan juga ke media, bahwa janganlah dikotak-kotakin gitu ya, pekerja seni dengan teman-teman yang ada di Parlemen gitu loh. Kan mempunyai hak dipilih dan memilih, dan juga mempunyai hak menang juga untuk mereka semua ini gitu. Cuman diberuntungkan punya modal sosial, yaitu keterkenalan gitu ya. Jadi, artinya mau aktivis, mau dia berangkat dari birokrat, mau dari pekerja seni dan sebagainya, ya mempunyai hak yang sama gitu loh. Hanya keterkenalan saja yang membedakannya gitu. Tapi kalau untuk di wilayah masing-masing, saya yakin keterkenalan pasti ada lah ya. Bupati, wali kota, gubernur, istri gubernur, nyalek itu kan juga pasti sudah punya keterkenalan gitu loh. Di regionannya, di wilayahnya masing-masing gitu. Jadi, sekali lagi buat saya, ya ini teman-teman semuanya, cuma diberuntungkan punya modal sosial itu aja. Tetapi, kalau misalnya apakah otomatis terpilih? Kan banyak juga yang tidak terpilih gitu ya. Dan yang kedua saya bilang sama teman-teman, terutama saya di Partai Pan lah. Di Partai Pan saya bilang sama teman-teman, kalau mau nyalek, itu di kita bukan sebagai pot-getter, tetapi sebagai petarung dan harus menang. Kalau menang, kita nggak ada tuh yang namanya tiba-tiba nanti digantikan sama orang lain, suruh mengundurkan diri, udah gitu nanti yang menang adalah tokoh dari internal partai, kita nggak melakukan itu. Jadi, yaudah bertempur, bertarung, jadi pemenang, ya bismillah. Terbukti kayak Desi Ratnasari. Seperti Anda juga begitu ya. Terbukti Anda juga. Iya, jadi artinya, Alhamdulillah sekarang ini, saya diamanahkan kan sebagai ketua DPW PAN DKI Jakarta, untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan kursi, karena saya banyak ruang lingkupnya adalah di dunia entertain, saya mengajak teman-teman saya gitu ya. Dan Alhamdulillah, tiga kursi di DPRR, di DKI Jakarta, Alhamdulillah jadi semua, kayak huya-kuya di DAKU 2, di DAPIL 3 DKI, ada PASYA UGUNGU, SIGIT PURNOMO namanya, terus yang satu, di DAPIL 1 DKI, ada ECO HENDO PURNOMO atau ECO PATRIO. Jadi Alhamdulillah, hari ini, paripurna sudah, dan apalagi di DPRD-nya, 10 kursi dari 10 DAPIL yang ada, dapat semua. Baik, artinya anggapan masyarakat, stigma yang terbangun di tengah masyarakat, artis hanya sebagai pajangan di deparlement itu harus dibuang jauh-jauh begitu ya, Mas ECO, karena punya kemampuan yang luar biasa seperti Anda. Ya, setuju. Jadi gini, bukan hanya saya saja, kayak contoh Desirat Nasari, membuat undang-undang psikologi, ya, itu dia yang membawa tuh, waktu Anang, waktu Anang masih di PAN, kita, kita dorong untuk membuat undang-undang tentang permusikan gitu ya, kayak gitu ya, jadi artinya, punya, punya semangat yang sama, ya itu dalam hal ini membangun. Baik, mungkin bisa dibagikan juga ke pemirsa di rumah, Mas ECO, apakah Anda mengeluarkan banyak modal untuk maju menjadi caleg? Udah empat kali loh Mas, modal paling banyak di tahun berapa nih Mas ECO, di tahun ini apakah? Jadi gini, karena semakin kita udah, udah menjadi yang ketiga atau keempat, jadi justru itu lebih murah lagi, karena kan kita sudah merawat itu udah lama ya, merawatnya udah dari periode pertama, periode kedua, merawat, dan juga buat saya masyarakat udah pintar. Mana yang datang ujuk-ujuk di hari terakhir, terus saya bagi-bagi, dan mana yang ketemu dengan masyarakat setiap harinya, dan menyerap aspirasi, dan membagi aspirasi dari pemerintah ke masyarakat, masyarakat juga udah pintar gitu, terbukti di dapil saya, di dapil DKI 1 gitu, banyak toko-toko hebat, banyak orang-orang hebat gitu ya, tapi yang terpilih adalah yang, yang memang sekarang incumbent gitu, jadi sekali lagi, kalau tanya kosnya murah atau mahal, buat saya lebih murah lagi, dan yang kedua, yang diuntungkan kalau misalnya pekerja seni, ya itu, keterkenalan, akhirnya tidak perlu banyak bikin balihos, panduk, dan sebagainya, karena yang paling mahal itu lah, keterkenalan, sampai dia promosi ke media cetak, media TV, elektronik, dan sebagainya. Ya mirip-mirip lah, cerita Anda dengan komeng gitu ya, tidak perlu banyak modal katanya, ke media begitu. Terakhir Mas Eko, apa yang bisa Anda bagikan ke pemirsa di rumah, program jebolan yang akan diwacanakan nanti di Parlemen, di 2004 ini, terakhir? Ya, jadi, kebetulan kalau di Dapil kami, gitu ya, kalau untuk, 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 kekhususan saya adalah, saya melihat banyak teman-teman, itu di UMKM, jadi saya ingin memberikan pendampingan UMKM, kebetulan saya di Komisi 6, saya dekat dengan Himbara, Himpunan Bank Negara, jadi mungkin pendampingan berkaitan dengan permodalan, itu penting juga, lalu juga kebetulan kementerian kita, juga mitra kita dari UMKM dan kooperasi, itu juga kita ajak semuanya, dan sekarang sedang terus berlangsung ya, pembuatan nomor induk dan sebagainya, untuk mereka berusaha, untuk berupaya, untuk menjadi, punya nomor induk tersebut, biar akan dibantu oleh kementerian, dan juga entrepreneur di DKI Jakarta. Terus lalu kalau untuk yang umum, misalnya kayak Uyakuya, saya berikan kesempatan untuk membantu, teman-teman TKI, TKW, dan sebagainya, mendapatkan, apa namanya, kesempatan yang sama, mendapatkan perlindungan, keamanan, dan juga tentunya, ada satu titik buat saya adalah, bagaimana dia juga mendapatkan insurans, kaitan dengan kesehatan, keselamatan dirinya. Baik, kami doakan, semoga amanah begitu ya Mas, jika memang Anda di, apa nanti masuk ke Senayan, akan menyuarakan aspirasi dari masyarakat, dan juga teman-teman artis lainnya begitu ya. Terima kasih Mas Eko Hendro Purnomo, atau Mas Eko Patrio, bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Sukses. Terima kasih.